Garena Taiwan baru saja memberikan daftar survei terbaru bagi kolaborasi antara Arena of Valor dengan IP terkenal lain. Dari mulai anime populer seperti Jujutsu Kaisen, ya kalian tidak salah dengar, sampai ke Game of the Year tahun kemarin Elden Ring. Selamat datang di TLDR. Belum lama ini Garena Taiwan baru saja memberikan formulir berupa pertanyaan atau survei kepada para pemain Arena of Valor. Survei ini berupa pertanyaan apa IP terkenal yang ingin kalian pilih untuk nantinya akan diajak Garena untuk melakukan kolaborasi dengan Arena of Valor. Adapun kategori IP ini dibagi lagi menjadi 4 kategori. Anime, serial TV, animasi atau film, game lain, dan juga grup idol. Tentu saja dalam setiap kategorinya kita akan diberikan banyak pilihan juga. Untuk anime kalian diberi jatah untuk memilih 10 nama, serial atau film 10 nama, game 5 nama, dan grup idol atau musisi 10 nama. Sekarang semua suara yang dihasilkan dari survei ini tentu akan digunakan Garena untuk sarena kolaborasi. Namun melihat semua kategori yang diberikan, kita cukup yakin kalau hasilnya Arena of Valor akan kembali melakukan kolaborasi dengan anime lagi. Kenapa? Karena anime adalah media yang paling terkenal melekat dengan para pemain dari game ini. Dari kategori anime kita bisa melihat nama besar seperti Overlord, Black Clover, Tokyo Ghoul, Spy Family, dan bahkan Jujutsu Kaisen. Lalu dari kategori serial TV dan film kita menemukan nama seperti Avengers, Dua Avatar, Lord of the Rings, Minions, dan lainnya. Lalu dari IP game lain ada juga pilihan seperti Elden Ring, Devil May Cry, Tekken, dan Genshin Impact. Terakhir dari kategori idol atau musisi, nama besar seperti Blackpink, BTS, Twice juga sempat terpantau dalam daftar ini. Sekarang jika kalian adalah pemain Arena of Valor, maka kalian bisa mengikuti survei ini dan memberikan suara kalian. Pilih nama yang paling kalian suka dan siapa tahu, bisa saja pilihan kalianlah yang terpilih nantinya. Sebelumnya pada tahun kemarin di waktu yang hampir sama, Garena juga melakukan hal ini. Dimana mereka melemparkan sebuah survei kolaborasi seperti ini. Pada saat itu, nama anime Demon Slayer keluar sebagai pilihan dengan suara terbanyak. Dan ya, beberapa bulan kemudian kita mendapatkan 4 skin sekaligus dari skuad Demon Slayer. Hal ini menandakan kalau survei ini memang benar akan terjadi. Jadi survei ini penting untuk kalian bawa serius. Ada satu hal yang berbeda memang antara survei tahun ini dan tahun kemarin. Dimana pada tahun kemarin kita diberikan pilihan kategori brand. Dan nama perusahaan besar seperti Nike, Adidas, dan lainnya sempat hadir. Namun sepertinya melihat perolehan suara yang tidak laku dan bingung juga jika benar terjadi kolaborasinya seperti apa, maka kategori ini pun dihapus untuk tahun ini. Jadi bagaimana? Itulah survei kolaborasi baru dari Garena yang akan diberikan kepada Arena of Valor untuk tahun ini. Apakah kalian ingin melihat skin wave dengan desain personel Blackpink? Atau Arthur dan Arduin dengan gaya Elden Ring? Tapi ya, hasil akhirnya mungkin akan kolaborasi dengan anime lagi. Jika kalian penasaran dengan apa saja nama besar yang ada dalam survei ini, kalian bisa klik link di bawah untuk melihat formulirnya. Sekaligus bagi kalian para pemain Arena of Valor untuk memberikan suara kalian. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.